Intro Bertempat di Gedung Kemendikbud Jakarta selasa 11 Desember 2018 Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar seminar perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil penilaian. Seminar yang diikuti oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau Pempat TK, Kementerian Agama, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional, dan Unit Utama Kemendikbud ini bertujuan untuk memberikan informasi hasil ujian nasional tahun 2017-2018. Stikunder Utama Pendidikan, LPRP, Pempat TK, Dinas Pendidikan, Direkturat-Direkturat, Tentang Diagnose Hasil UN Diagnose Hasil UN Dan sebenarnya ini biasanya setiap tahun juga kita bagikan dalam bentuk CD Tetapi biasanya CD itu hanya tak berhenti di weja siapa, tidak sampai ke sekolah, ada yang sampai ke sekolah juga berhenti, Jangan sekali CD itu dibuka, oleh karena itu Lanjut saya coba, judul lanjut saya coba, Oleh karena itu, ini kita coba dengan cara baru, Diagnose ini kita jelaskan, kita terangkan, berharap hasilnya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu sekalian. Seminar diawali dengan sesi pleno Kepala Balikbang Toto Subrayidno. Sesi selanjutnya diisi oleh Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, yang memaparkan materi terkait peran strategis direkturat dan LPMP dalam perbaikan pembelajaran berbasis hasil penelitian. Ada pun sesi selanjutnya diisi oleh Guru Besar ITB Iwan Pranoto, yang memaparkan materi, strategi, dan solusi perbaikan pembelajaran matematika berdasarkan hasil penilaian. Subrayidno memaparkan akan kecenderungan empirik hasil penilaian. Uswatun Hasana, Suhito, Televisi Edukasi. Terima kasih telah menonton!